Dan Nisa ini nanti hari Kamis vaksin teman-teman Doakan ya teman-teman Ini teman-teman bikin video pagi-pagi Mau nyemplungkan lomboknya ke Oh what's this ya? Pajan Susah-susah di video malah ditutupin Tutup opreng tadi Pagi-pagi ini menunya Ini ada Terong goreng Terong balado di kemarin Tuh Pakai sambal saja Terus ini Biasa teman-teman Kalau pagi itu Ya nggak Nggak siap hari Ya pas pengen Ini 5 potong 10.000 5 potong Ini 10.000 Jadi 1 ekor 10.000 Tapi sudah Di Dipotong Mening Resik Tinggal cuci ulang Goreng Tuh teman-teman Pengen makan ayam Pengen makan ayam Setiap hari Takut Takut Enco Takut Asam Murat Selamat pagi Selamat pagi teman-temanku semua Dimanapun teman-teman berada Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dilancarkan rezekinya Diberi kesehatan Dan dimudahkan segala urusannya Pokoknya Doa terbaik Buat Semua Sahabat Blackraq family Dimanapun berada Amin Beginilah teman-teman Pagi ini jam Setengah 7 pagi ya teman-teman Ini istri Mau Menomis sawi Lupa dengaran ini Sawi besar Ini jenis sawi apa mie? Sawi daging teman-teman Ini Sawi daging Daging ini Nah beginilah teman-teman Keadaan rumah saya ini Ini dibangun Rumah ini dibangun tahun 88 teman-teman Tahun 1988 Dan luas dapurnya ini Ini cuma 1 meter 60 teman-teman 1 meter 1 meter 60 teman-teman Jadi sempit banget Karena awalnya ini kamar Kalau enggak kamar Ini ruang sholat Terus dapurnya asli itu Di belakang situ Teman-teman Cuman Ya dapurnya luas Cuman berantakan gitu Jadi lebih nyaman disini Istri masaknya Lebih simpel gitu Nah ini Proses Ini apa Nggak tahu Latih gede Nggak tahu Nggak tahu Nggak tahu Teman-teman Enak Tuh teman-teman Tuh Empat bulan yang lalu Telung sasi Patang sasi Tunggu Terus hari ini Loh Itu pisau yang saya belikan Dari online shop Dulu teman-teman Kualitasnya memang bagus Teman-teman itu Pakai Apa yang ngeran ini Bahan logam ya Stainless Uduh Uduh Diatas stainless Stalineum Itu bahannya dari Titanium Itu dulu 300.000 Dapat 3 Dapat 3 Pisau Pisaunya Komplet Setelah teman-teman Sejarah rumah ini Dibangun tahun 88 Waktu itu Saya masih Umur 2 tahun Jadi Belum ingat Teman-teman Rumah ini Dibangun Dan Dibangun Almarhum Bapak Sama Ibu Teman-teman Tahun 88 Tahun 88 Tahun 88 Tahun 88 Saya masih Umur 2 tahun Dan Dan sejak kecil Tau Sejak kecil itu Sejak umur 7 bulan itu Saya sudah Di Rawat Nenek Saya disini Teman-teman Makanya ini Dibuatkan rumah Sama almarhum Ayah ibu Dibuatkan rumah Di Jawa Ini enggak Ini enggak Informasi Karena kita itu Ada 7 bersaudara Teman-teman Sekarang Terus yang meninggal Itu 1 Jadi garik 6 Yang menetap Di Kalimantan 2 Yang menetap Di Sulawesi 2 Yang di Jawa Ada 2 Teman-teman Ini biaya Untuk pembuatan Rumah ini Dulu ya teman-teman Buat Biaya Pembuatan rumah Ini Sampai Jadi Tahun 88 Itu Sampai 2 juta Katanya Kalau enggak 2 juta Ya 4 juta Rumah Ini Tembok Ini Luasnya 7 x 10 7 x 10 7 x 10 meter Kamarnya 2 Luasnya kamar itu 3 3 meter x 5 meter Jadi 11 meter itu Eh 10 meter itu Kamarnya cuma 2 Jadi 5 meter Kamarnya 5 meter x 3 Terus ruang tamunya 4 meter Tahun 88 Habis 4 jutaan Seharusnya ini Sudah Di plaster Teman-teman Karena Dulu Rencak Katanya Almarhum Sima itu Petongnya Sama pemborong Itu sudah Finish 4 juta Setengah Itu sudah Finish Jadi Bayangkan Tahun 1988 Buat rumah Sebesar ini Cuma 4 juta Rupiah Terus Pembelian Tanahnya Ini Tanah Yang saya Ditempatin Rumah Ini Itu Tahun Belinya Tahun Sekitar 86 85 Itu Cuma 40 Rupiah 40 Rupiah 40 Rupiah Jadi Tanah Itu Luasnya Ini 8 Meter Lebar Tanah 8 Meter Panjang Kebelakangan Ada Sekitar 30 Meter Itu Tahun 86 85 Itu Harganya 40 Rupiah 30 Meter Enak Panjang Tanah Panjang Tanah Sekitar 30 25 Meter Sepertinya Ruh Hitungan Ruh Ini 15 Ruh Itu Itu Harganya Cuma 40 Rupiah Sekarang 40 Rupiah Kita Pakai Hidup Satu Hari Enggak Cukup Tahun 85 40 Rupiah Dapat Tanah Ini Segini Banyaknya Ini Yolah Puncil Ini Mas Jan Apa Puncil Mas Jan Kelahiran Tahun 7 8 Sekitar Tahun 80 Belinya Tanah 81 82 40 Rupiah Tuh Temen Temen Sambelnya Sudah Siap Saya Tuh Itu Seneng Sambel Temen Temen Tapi Sudah Kak Dua Minggu Ini Perut Tidak Beres Terus Tapi Panggah Tetap Nengkel Kadang Dulit Sambel Gimana Masih muda Masih muda Masih muda Masih muda Perutnya Enggak Geret Saya Suruh Sarapan Sambel Sarapan Bu Masih Mau Ngurusin Anak Mandi Mau Mandi Merah Mau Ngurusin Merah Dulu Yaudah Saja Temen Temen Saya Mau Sarapan Dulu Karena Kalau Sarapannya Rodo Awan Perut Saya Enggak Enak Sebenarnya Enggak Banyak Sarapannya Yang penting Itu Jam Tujuh Itu Saya Harus Sudah Sarapan Walaupun Itu Cuma Sepuluh Sendok Itu Harus Ada Yang Masuk Ke Barut Saya Itulah Temen Kalau Pola Makan Kita Dulunya Enggak Teratur Sekarang Menyesal Jadi Buat Temen Temen Yang Masih Sehat Lambung Ya Please Usahakan Makan Yang Itu Teratur Jam Tujuh Itu Usahakan Sarapan Walaupun Temen Tidak Laper Pokoknya Jam Tujuh Temen Harus Sarapan Jam 12 Makan Siang Sama Jam 5 Sore Makan Terakhir Malam Jangan Makan Nasi Kalau Mau Makan Buah Buah Enggak Kalau Temen Temen Kebiasaan Enggak Baik Seperti Itu Saya Makan Seingatnya Sendiri Nanti Kayak Saya Saya Itu Juga Begitu Dulu Dada Saya Emang Sarapan Nah Temen Sarapan Pagi Sudah Disiapkan Istri Mea Meanya Baru Mandi Temen Temen Ya 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 Poni Halo Halo Lentang Pakai Poni Tidak 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 Sarapan Temen Temen Ini Sawi Daging Ini Ditomis Tanpa Lombok Sama Sekali Andalan Istri Setiap Pagi Sarapan 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 Raya Sarapan Tidak Tolong Pilih Misah Ya Hehehe Hehehe Sarapan Paginya Ditemenin Anak Saya Pakai Nasi Kemarin Yang Yes Pokok ini seneng kalau pakai nasi kemarin itu udah gula-gula sarapan negeri donat namun nggak pakai nasi ini temen-temen anak saya yang pertama sudah umur 10 tahun udah gede lahir tahun berapa ya 2012 sekarang tahun berapa terus 2022 dikurangi 2012 masih berapa masih 10 jadi umurnya 10 tahun 12 dikurangi 10 12 dikurangi 2 masih 10 jadi umurmu 10 tahun kan kurang tiga bulan lagi umurmu 10 tahun Maret lahir kamu saya beri dulu teman-teman bismillahirrahmanirrahim Allahumma harika nafima arusakan Allahumma dan Nisa ini nanti hari Kamis vaksin teman-teman doakan ya teman-teman vaksin saya ya didampingi orangtua Hai tapi nanti Nisa ini vaksin didampingi orangtua siap kok di vaksin siap katanya siap di vaksin tapi sedikit grogi teman-teman nyapo grogimu nya nanti aku sakit di vaksin kok vaksin mau vaksin kok takutnya Pak alasannya apa oh enak berita-berita nih TV berarti vaksin terus lumpuh meninggal nanti ya Hai yole kalau orang divaksin lumpuh meninggal yo sekelas divaksin yang meninggalkan besar berarti ngelupi yuk pas ada penyakit pas ya sudah jatahnya sampai situ Hai yuk sebelum diwakil diberi saya dokter bilang punya sakit apa itu kalau ayah ke juga belum vaksin karena banyak peluronis kumat kabeh tirung mani vaksin di sini nanti vaksinnya hari Kamis Insya Allah Ayo kita mendampingi tinggalkan vaksin bro kak tiga pake vaksin hai 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 nanti kakak Nisa vaksin hari Kamis teman-teman ayah ibu apa ibu itu penutup bahwa tulisan hai 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 adek kakak terus Kakung ayah ibu hai 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 nama petugas vaksin sih kasih sebuah Hai ini tadi saya paksa-paksa duduk sama saya temen-temen saya bilang kalau Hai para subscriber itu kangen sama kakak Nisa coba dong sekali-sekali ngeblok sama kakak kakak Nisa ini kakak Nisanya sulit dia jangkau semuanya bisa letak jangkai video kok sampai enggak mau ke depan kameranya kok kalau kalau mau Hai hobinya tiktok kayak cuman Hai tapi dia itu masih pun Tik Tok enggak yang joget-joget gini-gini enggak Hai dia bikin animasi kartun teman-teman film kartun dia bikin film animasi kartun terus di-upload di Hai tiktoknya karena dia enggak bisa enggak punya mental enggak punya mental di depan kamera joget-joget nyanyi itu dia enggak punya mental di belakang kamera jadi bikin karya film kartun terus di-upload Hai jenisnya kosa karakter Hai ya bikin karakter gajah Hai ketahnya nge-joget ini bener-bener ya enggak terasa temen-temen udah kelas empat mauklah lima anak saya yang pertama enggak terasa sampai dua tahun lagi udah menginjak SMP tutup dulu tutup dulu yaudah dulu teman-teman anaknya malu sudah dulu teman-teman dari kita hari ini saya sama kakak Nisab terima kasih pada teman-teman sudah menonton video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya